Badai Dunia Persilatan Jilid 11. Walaupun setelah Te Chulukai Sute dalam hati merasa sangat tidak tenteram terutama sekali terhadap diri susiok. Haaa, 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 urusan sudah berlalu tak usah dipikirkan lagi di dalam situasi pada saat itu. Tidak mengijankan sudah tentu tak dapat menyalahkan dirimu. Kau sebagai seorang liok lim beng cu sudah seharusnya tidak berpeluk tangan saja melihat anak buahmu terbunuh. Susiok bisa berpikiran luas Te Chuluk merasa amat berterima kasih sekali buru-buru Hupak Leng menjura. Hang Chuluk melirik sekejap ke arah Tio Chingan perintahnya. Sementara waktu kau aturkan pernapasan dulu, lalu kepada Hupak Leng ujarnya pula. Surat tersebut apakah sudah kau baka? Ahm sudah. Telah kau umumkan di hadapan seluruh anak buahmu. Te Chuluk belum berjumpa dengan Susiok oleh karena itu belum aku umumkan pengumuman kepada anak buahku. Sambil mengelus jenggotnya Hang Chuluk tersenyum. Kedatanganmu sangat kebetulan sekali aku sudah siap untuk bergerak. Untuk beberapa waktu Hupak Leng tak mendapatkan jawaban yang cocok karena itu ia cuma tersenyum dan memisu seribu bahasa. Hang Chiu Rada merandek sejenak lalu tambahnya. Sudah amat lama lo Ohu tidak terjan di dalam dunia persilatan entah dari kalangan Liok Lim sudah muncul. Orang macam apa saja kendatika sudah merebut kedudukan Liok Lim Beng Chiu dari seantara kolong langit. Apakah kau merasa kekuasaanmu tersebut bisa kau gunakan seluas-luasnya? Walaupun Te Chiu beruntung bisa merebut kedudukan Liok Lim Beng Chiu tapi berhubung pendeknya waktu terhadap anak buahku masih tidak begitu rapat hubungannya dan kekuasaanku rasanya belum bisa digunakan seluas-luasnya. Tapi seharusnya kau memiliki sebagian anak buah yang bisa dipercaya bukan selah Hang Chiu tertawa. Walaupun anak buah kepercayaan ada cuma jumlahnya tidak begitu banyak. Hang Chiu tampak termenung sebentar, beberapa saat kemudian sambil tertawa ujarnya lagi. Ehem kita atur demikian saja kau berpikirlah sebentar dengan pikiran tenang kemudian membagi. Anak buahmu jadi tiga golongan orang-orang yang keras kepala membandel dan tidak suka mengikuti. Perintah kau masukkan golongan pertama mereka-mereka yang bisa mengikuti perintah kau masukkan dalam golongan yang kedua dan orang-orang kepercayaan kau masukkan dalam golongan yang ketiga. Mendengar anak buahnya diatur secara demikian diam-diam Hupak Leng merasa amat terperanjat pikirnya. Tindakan orang ini benar-benar sangat ganas dan kejam. Terdengar Hang Chiu menyambung kata-katanya lebih lanjut. Setelah kau membagi anak buahmu menjadi tiga golongan carilah suatu waktu yang tepat untuk mengadakan suatu perjemuan undanglah mereka untuk bersantap lalu secara diam-diam. Memasukkan obat racun ke dalam arak sayur mereka racun mati dulu orang-orang yang termasuk golongan pertama. Sampai waktunya aku dengan membawa orang-orangku akan segera tiba untuk membantu dirimu menyelesaikan urusan ini. Jikalau rahasia tersebut kena dipecahkan orang maka kita harus menggunakan gerakan yang tercepat untuk dibinasakan mereka satu per satu. Sejak semula Hupak Leng sudah menduga apa yang hendak dikatakan oleh Hang Chiu ini oleh karena itu habis mendengarkan perkataan tersebut ia tidak sampai memperlihatkan perasaan terperanjat. Sengaja Liok Lim Beng Chiu termenung sejenak akhirnya menyaut. Dengan suara datar dan berat Hang Chiu tertawa dingin. Kau orang masuklah ke dalam tenda serunya hambar. Sekarang kah sebagai seorang Liok Lim Beng Chiu kedudukanmu amat tinggi dan sangat terhormat. Sudah sepatutnya untuk berkenalan dengan beberapa orang ciampu dari kalangan Liok Lim. Su Siok memuji diri Te Chu, aku orang mana berani menerimanya. Walaupun di luaran berbicara merendah badan pun ikut berjalan masuk ke dalam tenda. Hang Chiu tidak langsung perkenalkan diri Hupak Leng dengan beberapa orang yang berada di dalam tenda sebaliknya berpaling dan perintahnya pada si bocah cilik tersebut. Perintahkan mereka agar cepat hidangkan sayur serta arak. Bocah tersebut tersenyum juga tidak menjawab lagi tak putar badan berlalu. Hupak Leng setelah masuk ke dalam tenda dan ambil tempat duduk, mulut pun tetap membungkam dalam seribu bahasa. Beberapa orang kakek tua yang duduk di dalam tenda masing-masing bagaikan patung arca saja, sejak Hupak Leng berjalan masuk belum pernah mereka membuka matanya untuk pandang sekejap ke arah lelaki tersebut, bahkan menolah pun tidak. Beberapa saat kemudian si bocah cilik itu dengan membawa delapan orang da yang berbaju hijau berjalan masuk ke dalam tenda. Di tangan kedelapan da yang tersebut membawa baki-baki kayu yang berisikan sayuran tapi langkah mereka amat kuat dan cepat sebentar kemudian sudah berada di dalam tenda. Sinar matuh Hupak Leng berputar terlihatlah sayur yang ada di atas baki di tangan kedelapan orang da yang berbaju hijau itu masih mengumpulkan hawa panas seperti baru saja diangkat dari dandang. Ketika itu si manusia aneh berwajah imbiang itu pun sudah berjalan masuk ke dalam tenda dan duduk di sisi Hupak Leng. Saudara-saudara sekalian silahkan gunakan arak dan sayur perlahan-lahan Hong Chiu bangun berdiri. Agaknya orang-orang ini terlalu memandang tinggi dirinya dan tidak mau saling mengenal sejak hu. Pak Leng masuk ke dalam tenda kecuali Hong Chiu serta si manusia aneh berwajah imbiang tersebut tak. Kedengaran sepatah kata pun dari mulut kakek-kakek tua yang lain. Menanti Hong Chiu buka suara mempersilahkan tetamunya untuk ambil duduk di sekitar meja perjamuan mereka baru bangun berdiri dan masing-masing mencari tempat duduknya sendiri. Mengambil kesempatan itu sinar metohu Pak Leng mulai menyapu sekejap ke arah orang itu. Tampaklah orang yang berada di sebelah kiri memakai jubah panjang berwarna hitam dengan badan yang kurus kering tinggi tinggal kulit pembungkus tulang tetapi alisnya berwarna putih bagaikan salju. Orang yang memakai jubah panjang berwarna coklat wajahnya kuning keemas-emasan bagaikan mayat yang baru dikeluarkan dari liang kubur dan baru saja keluar dari peti mati di antara alisnya memancarkan cahaya yang menggidikan. Empat orang kakek tua yang berada dalam tenda kecuali Hong Chiu seorang yang wajahnya merah bersinar dengan jenggot warna putih rada berwibawa lainnya seorang jauh lebih jelek dari seorang lainnya. Waktu itulah lelaki si Chiu serta Tio Chingan sudah pada mengundurkan diri keluar tenda, kecuali si bocah berpakaian toosu beserta kedelapan orang darah berbaju hijau yang menghidangkan sayur serta arak tak kelihatan seorang manusia pun. Hu Pak Leng yang melihat kakek-kakek tua berwajah aneh itu dalam hati mulai menduga-duga siapakah mereka. Belum habis ia berpikir Hong Chiu sambil menuding ke arah dirinya sudah berkata kepada ketiga orang kakek tua tersebut. Orang ini adalah anak murid Su Hanku dan sekarang menjabat sebagai Liok Lim Beng Cu dari seantara dunia. Di antara ketiga orang tua itu cuma si kakek tua berwajah imb yang saja yang sedikit bungkukan badan sebagai tanda hormat kedua orang lainnya sedikit bergerak pun tidak. Mereka hanya mengalihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah diri Hu Pak Leng. Menghadapi situasi semacam ini ternyata Hu Pak Leng dapat menahan sabar walaupun kedua orang kakek tua itu menaruh sikap dingin sombong dan hambar terhadap dirinya tapi Hu Pak Leng sama sekali tidak pikirkan di hati. Perlahan-lahan ia bangun berdiri dan menjurah keempat penjuru. Hu Pak Leng anak murid yang belum tamat belajar memberi hormat buat Lo Chiam Puei bertiga. Si orang tua beralis putih berbaju hitam dan berbadan kurus tinggal kulit pembungkus tulang tertawa terbahak-bahak ia berpaling ke arah si orang tua berjubah panjang berwajah kuning ke emas-emasan itu lalu serunya. Ha 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 ha. Sutit dari Hang Heng benar-benar seorang yang berbakat. Orang ini selama tidak berbicara sekali buka suara nadanya amat keren dan sedikit banyak menunjukkan kedudukannya sebagai Lo Chiam Puei. Si orang tua berjubah panjang berwajah kuning ke emas-emasan itu merentangkan mulutnya dan tertawa tanpa menimbulkan suara ia menyambung. Boleh terhitung seorang yang mengerti akan ada kesopanan. Sungguh besar lagaknya pikir Hu Pak Leng dalam hatinya. Tapi di luaran ia tersenyum. Lo Chiam Puei berdua terlalu memuji serunya merendah. Hang Chiu sambil mengelus jenggotnya tertawa tergelak ia menuding ke arah si manusia aneh berbaju hitam berbadan kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang itu lalu perkenalkan. Dia adalah Kiu E Lo O, atau si setan tua Su Ye Hon? Su Ye Lo Chiam Puei. Buru-buru Hu Pak Leng merangkap tangannya menjura. Sedang dalam hati diam-diam merasa geli, pikirnya. Haa-haa, haa-haa, haa-haa-haa, kiranya ia bergetar setan, kalau begitu kedudukannya masih berada di bawah kekuasaan aku si Raja Ahirat. Kembali Hang Chiu menuding ke arah manusia aneh berjubah panjang berwajah kuning ke emas-emasan itu sambungnya Dia adalah Jin Mo atau si manusia iblis Wu Teo Wu Kembali Ho Pak Leng menjurah ke arah Wu Teo Wu tersebut Wu Teo Wu cengengger tertawa, ia tidak balas memberi hormat Setelah memperkenalkan kedua orang itu Hang Chiu lantas melirik sekejap ke arah si manusia aneh berwajah Im Yang, katanya Sui Ye, Wu kedua orang Heng Teo pada 40 tahun yang lalu sudah mengundurkan diri dari keramaian dunia Kang Ou dan tidak mencampuri urusan kedunia wian lagi Mereka setiap tahun penuh bersembunyi di daerah bersalju di daerah utara untuk mempelajari ilmu Hon Im Sinkeng selama 30 tahun lamanya Pada beberapa bulan ini kepandainya sudah mencapai kesempurnaan dan meninggalkan kutub utara untuk kembali lagi ke daerah Tionggoan Sambil mengelus jenggot ia tertawa terbahak-bahak sambungnya Jago-jago lihai bulim pada saat ini rasanya sukar untuk dicari beberapa orang yang bisa ditandingkan dengan tingkatan mereka berdua Sui Ye Han serta Wu Toa tetap bungkam dalam seribu bahasa agaknya terhadap perkataan dari Hang Chiu tersebut mereka sama sekali cuda ambil gubris Ketika itulah Hang Chiu baru menuding ke arah manusia aneh berwajah imbiang itu sambungnya Saudara ini rasanya hiati tentu sudah mendengar bukan nama besarnya dia adalah jago lihai senjata rahasia nomor wahid dari kalangan lioklin kita Atau si api beracun seng jiang Sekali lagi Hu Pak Leng menjura Seng loo ciam pui ee Agaknya seng jiang menaruh rasa simpatik terhadap Hu Pak Leng ternyata ia sudah bonggokan badan balas memberi hormat Habis memperkenalkan ketiga orang kakek tua itu Hang Chiu lantas angkat cawan araknya seraya berkata Silahkan saudara-saudara sekalian meneguk secawan arak sebagai tanda hormat siyaute kepada saudara-saudara sekalian Sui Ye Han, Wu Teo, seng jiang serta Hu Pak Leng masing-masing angkat cawan arak sendiri untuk sekali teguk menghabiskan isinya Setelah meneguk habis secawan arak si setan Sui Ye Han ternyata sudah melanggar kebiasaannya yang bungkam giri ujarnya Kalau memang maksud tujuan Hang Heng hendak mencari balas terhadap orang-orang siau lim serta butong peyakku rasa agaknya tidak perlu menggerakkan Banyak orang mengatur siaat teliti dan lari kesana lari kemari mencari bala bantuan cukup dengan mengandalkan kekuatan kita berempat rasanya sudah cukup Untuk mengobrak abrik seluruh siau lim serta butong peyakku menurut pendapatku setelah kita selesai minum arak segera berangkat menuju kuil siau lim si dan sekali hajar lenyapkan pemimpin hua siu mereka Tidak menanti Sui Ye Han selesai berbicara si manusia aneh berwajah im yang si api beracun seng jiang sudah menggeleng potongnya Sui Ye Eng sudah lama berdiam di kutub utara, sudah tentu tidak memahami situasi bulim di daerah Tionggoan khususnya Pihak siau lim serta butong peyak selama ratusan tahun lamanya bisa bertahan dan menguasai seluruh kekuatan bulim Rasanya pihak mereka bukan suatu kekuatan yang bisa dipermainkan semuanya apalagi barisan elo hon tin dari kuil siau lim si serta barisan pedang go hang kiam tin dari butong peyakku selama puluhan tahun ini belum pernah dengar ada orang yang berhasil menghancur pertahanan kedua buah barisan aneh ini Ia merandek sejenak untuk tukar nafas lalu sambungnya Di dalam kuil siau lim si di atas gunung syongsan jumlah hua siu yang menghuni di sana mencapai ribuan ke atas dan masing-masing memiliki rangkaian ilmu silat yang amat lihai Sedang pihak butong peyak walaupun tidak sekuat pihak siau lim tetapi anak murid perguruan mereka paling sedikit pun ada di atas 400 lebih Bukannya siau te terlalu mengunggulkan kekuatan pihak lawan dan menghancurkan semangat pihak kita sendiri Aku rasa bila ingin mengandalkan kekuatan kita berempas saja untuk melenyapkan pentolan siau lim pey serta butong pey bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Mendadak si setan tua suya hon berpaling sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam melotot di tubuh si api beracun seng jiang Jadi seng heng tidak percaya terhadap perkataan siau te serunya dingin Soal ini siau te merasa rada sulit untuk menjawabnya Kembali si setan tua suya hon tertawa dingin Seng heng kau percaya kepandaian silatmu bagaimana kalau dibandingkan dengan kepandaian silat jago-jago lihai dari pihak siau lim si Aku pikir seimbang dan sukar ditentukan siapa yang menang siapa yang kalah Mendadak si setan tua suya hon meloncat bangun dari tempat duduknya Kalau memang begitu seng heng boleh pura-pura jadi hua siu siau lim untuk coba-coba bagaimanakah kelihayan hon im sin keng dari siau te tantangnya Suatu perkataan yang menantang pihak lawan secara terang-terangan sudah tentu membuat si api beracun seng jiang tidak tahan ia pun segera meloncat bangun dari tempat duduknya Kalau cuma menyuruh siau te coba-coba hon im sin keng dari suya heng saja rasanya rada tidak pakai aturan HMM menurut pendapat seng heng Maksud siau te tiada halangannya suya heng menghalangi siau te dengan menggunakan hon im sin keng Sedang siau te pun akan menggunakan senjata api beracun untuk balas menyerang Masing-masing mengandalkan kepandaian sendiri-sendiri untuk coba-coba bertanding beberapa jurus Di atas wajah suya hon yang kurus kering terlintas sekilas hawa membunuh kemudian terdengar ia mendengus dingin Bagus-bagus pertarungan saling berebut kaki tangan tiada terbatas bila bukannya siau te terluka di tangan seng heng adalah seng heng yang berhasil siau te lukai Ia merandek sejenak lalu sambil berpaling ke arah hang ciu tambahnya Di dalam pertandingan ini aku berharap hang heng suka bertindak sebagai saksi kami Dengan langkah lebar ia lantas meninggalkan tempat duduk menuju keluar tanda Tiba-tiba hang ciu meloncat bangun, teriaknya berulang kali Untuk sementara kalian padamkan dulu hawa amarah di dalam hati dengarkan dulu perkataan dari siau te He 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 bila hang heng ada perkataan aku pikir nanti saja kau utarakan sesudah kita selesai bergebrak Potong si setan tua su ye hon sambil tertawa dingin Dua hari mau bertarung pasti ada satu yang terluka kata hang ciu tertawa menurut pendapat siau te lebih baik Kalian berdua suka memandang di atas wajah siau te untuk menyudahi persoalan ini sampai disini saja kalian bersabarlah sedikit Si manusia aneh berjubah panjang berwajah kuning ke emas-emasan si manusia iblis Wu Teo pun perlahan-lahan bangun berdiri Su ye yang tegurnya kau jangan terlalu mengumbar napsu, jangan sampai hang heng jadi serba salah Sinar matu si setan tua su ye hon menyapu sekejap ke arah si api beracun seng jiang, kemudian baru berkata Kalau memang Wu Heng serta hang heng menghalangi niatku jika siau tengotot terus rasanya kurang memberi muka kepada kalian Sinar matanya yang dingin hijau dialihkan ke atas wajah seng jiang lalu tambahnya Hutang piutang kita kali ini untuk sementara kita catat dulu di hati, setelah selesai kita orang membereskan siau limpei serta butongpei beserta ente dan bunganya kita bereskan jadi satu Hehehe, hehehe, hehehe setiap saat entu siau te layani Seru si api beracun seng jiang tidak Mau kalah Sudah, sudahlah kalian jangan beribut lagi mengikuti napsu buru-buru hang ciu melerai Mari kembali ke meja perjamuan Siau te senasih ada urusan penting yang hendak dirundingkan dengan kalian semua Perlahan-lahan si setan tua su ye hon kembali ke tempat duduknya Air mukanya kelihatan gusar sambil memandang ke arah hang ciu katanya Bila mana hang heng juri terhadap kekuatan dari siau limpei serta butongpei Siau te rela bersama-sama wong heng berangkat ke kuil siau lim si dan membereskan pentolan mereka Setelah itu hang heng baru kerahkan kekuatan dari kawan-kawan liok lim Su ye heng silahkan habiskan dahulu su cawan arak ini Kemudian baru mendengarkan penjelasan dari siau te mengenai situasi dalam bulim saat ini potong hang ciu sambil langkat cawan araknya Walaupun si setan tua su ye hon berwata aneh kaku dingin dan sombong tapi terhadap diri hang ciu tidak berani terlalu umpak-umpakan dengan cepat Dia sambar cawan arak di meja dan sekali teguk menghabiskan isinya Waktu itulah perlahan-lahan hang ciu baru ambil tempat duduk dan tersenyum Selama ratusan tahun ini partai siau lim serta partai butong selalu merajai dunia kangow orang liok lim Sejak dahulu kena dikuasai lingkungan geraknya oleh pengaruh kedua partai besar tersebut Oleh karena itu kecuali mempunyai urusan yang amat lihai sehingga harus melakukan adu jiwa Kalau tidak jauh lebih baik bila kita orang jangan sampai bentrokan dengan pihak siau lim serta butong secara terang Terangan dan bila kita ingin menggunakan kekuatan kawan-kawan liok lim untuk melawan pihak siau lim serta butong pe sebelum melaksanakan gerakan tersebut Kita harus melakukan dulu satu pengacauan secara besar-besaran dalam partai mereka atau dalam sekali terjang Binasakan dulu beberapa orang pemimpin dua partai besar itu Ia merandek sejenak untuk tukar napas kemudian tambapnya Bila mana siau te tiada pikiran untuk melukai dulu beberapa orang penting dari kedua partai besar tersebut Aku pun tak berani mengganggu ketenangan kalian beberapa orang Ketika itulah mendadak Sabtu senyuman kegirangan melintas di atas wajah si setan tua Suyehon Ternyata Hang Heng suka memandang tinggi diri siau te serta Wu Heng dalam hati aku betul-betul merasa amat berterima kasih katanya sembari tertawa senang Entah kapan Ho Heng siap-siap hendak bergerak Agaknya orang ini mempunyai kegemaran yang sangat istimewa terhadap soal perkelahian Setiap patah kata yang diucapkan tidak akan terlepas dari soal pertarungan Hang Chiu sambil mengelus jenggotnya tertawa Sinar mata perlahan-lahan dialihkan ke atas tubuh Ho Pak Leng Dalam soal ini aku harus minta maaf dulu terhadap diri Hiat Sutit Karena Lo Ohu sudah meminjam namamu untuk membagi kartu undangan Memanggil seluruh pentolan partai-partai besar untuk berkumpul di sini Mendengar perkataan itu Ho Pak Leng rada tertegun diam-diam pikirnya Tidak aneh kalau orang-orang pihak siau lim serta butong berturut-turut sudah mendatangi luar lembah mi congkok Kiranya dibalik kejadian ini masih tersembunyi rahasia Walaupun dalam hati ia merasa tidak puas atas tindakan dari Hang Chiu In Tapi di luaran ia menyahut sambil tersenyum Susiok ternyata suka meminjam nama Te Chiu untuk membagi kartu Mengundang pentolan dari kedua partai besar itu Te Chiu seharusnya merasa amat bangga Haa 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 Hang Chiu tertawa terbahak-bahak Aku sudah tetapkan nanti bulan 7 tanggal 7 Hendak meminjam lembah mi congkokmu untuk membuka suatu pertemuan Para liok lim enghiong dari seantarokulong langit di dalam pertemuan tersebut Aku hendak menggunakan beberapa butir batok kepala pemimpin-pemimpin benteng dari pihak siau lim serta butong sebagai hiasan pertemuan tersebut Siapa sangka dalam perhitungan yang cermat ternyata sudah salah ambil satu tindakan Aku sama sekali tidak menduga kalau kau suka menghantar sutemu datang kemari dengan demikian Maka keadaan sukar untuk merahasiakan keadaanmu lagi Hu Pak Leng yang dalam hati kepingin cepat-cepat tahu siasat apa yang diatur Hang Chiu untuk menghadapi orang-orang pihak siau te serta butong buru-buru sambungnya Bila mana Su Siok membutuhkan kekuatan Te Chiu saat ini juga Te Chiu akan kembali ke lembah mi congkok dan memilih beberapa jagoan lihai anak buahku untuk mendengarkan Su Siok Haa 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 soal itu tidak usah sejak semula aku sudah atur siasat asalkan orang-orang Siau Lim serta butong sudah masuk ke dalam jebakan yang aku persiapkan maka pekerjaan kita boleh dihitung separuh bagian telah sukses Su Siok Jadika sudah mempersiapkan jebakan di luar lembah mi congkok tanya Hu Pak Leng sambil tersenyum Sedikit pun tidak salah, aku sudah membuang waktu selama tiga bulan untuk mengatur jebakan tersebut Walaupun belum tentu bisa menghancurkan seluruh kekuatan dari jago lihai kedua partai besar tapi Setiap orang yang sudah terjebak dalam kurungan tak berakal bisa lolos dari ilmu sakti Han Insin Kang dari Wu Heng serta Su Ye Heng Habis berkata ia tertawa terbahak-bahak selembar wajahnya diliputi penuh kegirangan Sedangkan Hu Pak Leng diam-diam merasa amat terperanjat walaupun ia belum sempat mengetahui jebakan apakah yang hendak digunakan Hang Chiu Untuk menjebak jago-jago lihai dari kedua partai besar itu tetapi rasanya siasat tersebut tentu merupakan suatu siasat yang amat kejam ganas dan buas Bila mana orang-orang dari Xiao Lim serta Butong tidak sampai tahu siasat licik ini dan terjerumus ke dalam jebakan Hang Chiu Rasanya keadilan Bu Lim segera akan tersapu lenyap dari muka bumi Kendati dalam hati ia merasa tergetar dan sangat terperanjat oleh berita itu Tapi di luaran ia tetap mempertahankan ketenangan wajahnya sembari tersenyum ujarnya Bila jago-jago lihai dari pihak Xiao Lim serta Butong berhasil dibinasakan maka kita orang-orang Liu Lim pun dapat membalas kemangkelan yang selama ini kita tahan dalam hati Tapi orang-orang Xiao Lim serta Butong P bukanlah manusia-manusia yang memiliki kepandaian biasa Bila mana sampai terjadi Haa-haa, 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 soal ini kau boleh berlega hati potong Hang Chiu sambil tertawa terbahak-bahak Kecuali mereka tidak terpancing masuk ke dalam jebakan yang sudah khawatir Asalkan mereka terperosok masuk ke dalam jebakan sekalipun tubuh mereka terbuat Dan baja atau emas yang lelah pun jangan harap bisa meloloskan diri dari cengkeramanku Entah susyok hendak menggunakan kera apa untuk sekali hantaman menjebak seluruh jago lihai pihak musuh Kembali Ho Pak Leng bertanya sambil tertawa hambar Mendadak Hang Chiu melototkan sepasang matanya Dua rentetan sinar yang amat tajam dan dingin mendelik ke atas wajah Ho Pak Leng Lalu dengan nada sangat dingin katanya Hendak menggunakan kera apa untuk sementara tak boleh dibocorkan Ketika itulah dari tempat kejauhan berkumandang datang suara teguran yang amat nyaring Hang Elo ociampu asdakah di dalam? Mendengar suara teguran tersebut Hang Chiu menoleh ke arah si bocah berpakaian Toosu tersebut Bawa ia kemari Si bocah cilik berpakaian Toosu itu tertawa lalu dengan langkah terburu-buru berlalu dari sana Orang ini paling suka cari muka, setiap kali hendak berbicara tentu tertawa terlebih dahulu Beberapa saat kemudian bocah berpakaian Toosu itu sudah balik ke dalam tenda dengan membawa seorang lelaki berpakaian ringkas Orang itu menjura dulu kepada Hang Chiu kemudian sinar matanya menyapu sekejap ke seluruh tenda tangannya lurus ke bawah Tetapi mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Persiapanmu sudah selesai semua? Tanya Hang Chiu memecahkan kesunyian Sudah dipersiapkan semua sahut lelaki berpakaian ringkas itu dengan hormat Kini hanya menanti orang-orang dari pihak Syaulim serta Butong Pei masuk jebakan kemudian kita segera bisa turun tangan Bagus-bagus sekali, kau boleh mengundurkan diri terlebih dulu seru Hang Chiu tersenyum Lelaki berpakaian ringkas itu kembali menjura lalu dengan langkah lebar mengundurkan diri dari Tenda Menanti lelaki berpakaian ringkas itu sudah berlalu Hang Chiu baru menoleh ke arah Pak Leng dan sembelari tertawa ujarnya Lohau meminjam markas besar kaum Liok Lim di daerah Pak Ih ini Sebagai gelanggang pembantaian jago-jago lihai Syaulim serta Butong Pei Bila hal ini telah berhasil maka nama besar Hiantit pasti akan jauh membumbung Dan di dalam pendengaran kawan-kawan Liok Lim untuk suksesnya Susyokmu menghormati secawan arak kepada diri Hiantit Terima kasih Susyok Hupak Leng angkat cawan araknya dan sekali teguk menghabiskan isinya Kembali Hang Chiu memenuhi cawan araknya Saudara-saudara sekalian silahkan memenuhi cawan arak Masing-masing Syaute masih ada urusan yang hendak dititipkan kepada kalian Hang Heng kata si setan tua Syaulim sambil langkat cawan araknya Dan tertawa pertama-tama Syaute memberi selamat dulu kepada diri Hang Heng Semoga berhasil menyapu bersih jago-jago lihai dari pihak Syaulim serta Butong Pei Dengan demikian kau pun berhasil membalaskan penghinaan yang diterima kawan-kawan Liok Lim selama puluhan tahun ini HAAA, 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 HAAA Walaupun Syaute sudah mempersiapkan siasat bagus untuk membereskan jago-jago lihai dari pihak Syaulim serta Butong Pei Tetapi Syaute pun masih membutuhkan bantuan dari Syaung, Wu Heng serta Seng Heng Syaung, Wu Teo U serta Seng Ji yang hampir berbareng buru-buru menyaut Hang Heng silahkan turunkan perintah menerjang lautan api pun tak akan ku tampik HAAA, 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 HAAA Kalau begitu Syaute harus mengucapkan terima kasih dulu atas kesediaan saudara-saudara sekalian Ia merandek sejenak lalu sambungnya lebih lanjut HAAA setelah bersantap nanti segera kembali ke lembah Mi Congkok dan kumpulkan seluruh jago-jago lihai yang ada dalam lembah untuk menanti perintah selanjutnya di luar lembah Dalam hati Ho Pak Leng mengerti bila si orang tua ini sudah akan menggerakkan penyerbuannya Bila tidak cepat-cepat kirim kabar kepada pihak Syaulim serta Butong Pei Kemungkinan sekali jago-jago dari kedua partai besar tersebut bakal terjebak ke dalam perangkap yang diatur Hang Chiu Berpikir akan kritisnya suasana ia segera meloncat bangun Bagaimana kalau Te Chiu segera berangkat? HAAA, HAAA, HAAA Soal ini Hiat Tid tidak usah gugu pada saat ini jago-jago lihai dari dua partai besar belum masuk ke dalam gunung setelah selesai bersantapun rasanya belum terlambat Walaupun di dalam hati Ho Pak Leng merasa amat cemas tapi ia mengerti Hang Chiu adalah seorang manusia yang paling gampang mencurigai orang lain Ia ngotot hendak berlalu juga hal ini pasti akan memancing rasa curiga dalam hatinya karena itu terpaksa sambil menahan sabar ia duduk kembali kursinya Sedang dalam hati mulai kepikir Gerakan dari Susho kali ini entah sudah membuang berapa banyak tenaga beberapa banyak waktu untuk menyusunkan Ternyata gerak-gerik dari kedua pentolan partai besar itu pun sudah berada di bawah pengawasan Terdengar Hang Chiu tertawa terbahak-bahak HAA, 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 kita orang-orang bulim walaupun selalu mengutamakan lihai tidaknya ilmu silat pihak musuh tapi kecerdikan selamanya jauh lebih penting dari ilmu silat di dalam partai siaulim serta butongpe jago-jago lihai amat banyak bagaikan mega setiap angkatan tentu ada manusia-manusia berbakat Bila kita harus mengandalkan kepandaian silat untuk beradu keras lawan keras dengan mereka aku tidak berani menduga siapakah akhirnya yang bakal menang Tetapi bila mana menggunakan siasat dari Siawte, HAA, 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 hanya di dalam sekejap metu sekalipun dari dua partai besar banyak terdapat jago-jago lihai mereka akan hancur jadi abu Mendadak Ho Pak Leng merasakan hatinya rada bergerak selanya Bila mana di atas surat undangan itu hanya tercantum nama Siawte saja aku takut dari kedua partai besar tak berakal mengirimkan jago-jago lihainya Bukankah jerih payah dari susok bakal mencapai sasaran yang kosong belaka? Pemikiran dari Hiatit sedikit pun tidak salah bila cuma mencantumkan namamu saja maka orang-orang dari dua partai besar itu tak bakal mengerahkan seluruh jago-jago lihainya Terus terang saja ku beritahu di atas surat undangan tersebut loh pun ikut numpang mencantumkan namaku HAA, 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 susok dapat berpikir secermat ini tecu merasa bukan tandingan seruhu Pak Leng tersenyum Sedang dalam hati diam-diam ia merasa amat terperanjat pikirnya Sungguh licik situa bangka ini kelihatannya orang-orang dari Siaw Lim serta Butong P. Sukar untuk meloloskan diri dari pembantaian ini Ketika itu Hang Chiu kembali tertawa terbahak-bahak Orang-orang dari pihak Siaw Lim serta Butong memandang penting peristiwa ini oleh karena itu kedua partai tersebut telah mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki untuk menghadapi persoalan ini Agaknya mereka sudah bersiap sedia untuk membasmi seluruh jago lihai dari kalangan Liok Lim di dalam pertempuran kali ini oleh sebab itu barisan mereka atur serapi sekeren mungkin jumlah jagoan yang ikut pun semakin banyak Bahkan boleh dikata telah mengerahkan semua jago-jago pilihan dari kedua partai tersebut cukup ditinjau dari soal ini Aku berani memastikan kalau mereka pun sudah bersiap sedia untuk membasmi kita orang habis Habisan dalam pertarungan yang bakal amat sengit ini oleh karena itu menang kalah dari pertarungan yang bakal berlangsung mempengaruhi pula kedudukan kita dalam dunia Kang Chiu di kemudian hari Haa, 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 haa mana mungkin hanya mempengaruhi kedudukan biasa saja sambung opak Leng sambil tertawa terbahak-bahak, bila mana dalam pertarungan ini beruntung pihak Siaw Lim serta Butong berhasil kita harcurkan dan jago-jago mereka berhasil kita basmi dengan sendirinya beberapa partai kalangan lurus yang lain pun akan ambrol dengan sendirinya Perlahan-lahan Hong Chiu menoleh ke arah upak Leng setelah itu manggut-manggut Tapi kau pun harus tahu katanya pula, bila mana dalam pertarungan besar-besaran ini pihak kita yang menderita kalah di tangan orang-orang Siaw Lim serta Butong Pei Maka dalam 30 tahun mendatang kita orang-orang Liu Lim tak berakal sanggup menebus kembali ke kalahan kita kali ini Pertarungan ini menyangkut mati hidup kita di kemudian hari dan merupakan suatu kejadian yang luar biasa Tecu tak ada niat untuk bersantap lagi aku mohon dan segera kembali untuk mengumpulkan seluruh anak buah Kalau memang Hiatit tiada napsu untuk bersantap silahkan ke orang berlalu terlebih duhulu potong Hong Chiu sambil tertawa Hu Pak Leng segera bangun meninggalkan tempat duduknya setelah menjura ia putar badan dan berlalu Hiatit tunggu dulu mendadak Hong Chiu berteriak dengan suara yang keras Hu Pak Leng berpaling kembali ia menjura Entah susok ada pesan apa lagi Bila mana membiarkan Hiatit kembali ke lembah seorang diri dan di tengah perjalanan terjadi peristiwa mungkin dengan kekuatanmu sendiri tak bakal sanggup untuk mempertahankan diri biarlah siau sutemu ini mengawani kau orang Hu Pak Leng termenung sejenak akhirnya ia manggut Dengan bersuka hati Tecu akan melakukan perjalanan bersama-sama siau sutae Hong Chiu tidak membiarlah ia berkata lebih lanjut sambil tertawa ia lantas berpaling ke arah si bocah berpakaian Toosu itu Kau ikutilah Hu Su Hengmu berangkat ke lembab Mi Congkok Bocah berpakaian Toosu itu tersenyum, ia pun tidak banyak berbicara lagi Melihat tindakan dari susoknya ini dalam hati Hu Pak Leng lantas mengerti kalau Hong Chiu ada maksud mengirim bocah cilik itu untuk mengawasi gerak-geriknya Segera ia menjurak ke arah bocah tersebut Siau sutae mari kita berangkat Kembali seng bocah berpakaian Toosu itu tentawa Setelah Manggut ia berebut lari dulu di depan Hu Pak Leng untuk membawa jalan Mereka berdua dengan cepatnya meninggalkan dua batu keluar dari rumput keluar lembah dan langsung berlari-lari menuju lembab Mi Congkok Diam-diam Hu Pak Leng mengerahkan hawa murninya lebih berkencang larinya Ujung baju bocah tersebut berkibar tertiup angin ternyata dengan tanpa buang tenaga ia berhasil membuntuti terus di belakang tubuh Hu Pak Leng Melihat kejadian ini, diam-diam Liuk Lim Beng Cu ini mengerutkan alisnya kembali ia kerahkan tenaga dalamnya sampai tujuh bagian larinya semakin cepat laksana terbang Di dalam anggapannya bocah berpakaian Toosu itu pasti tak bakal berhasil menyandak dirinya setelah berlari beberapa saat ia berpaling ke belakang Siapa sangka ternyata urusan berada di luar dugaannya si bocah berpakaian Toosu itu dagang tenang masih menguntil terus di belakangnya bahkan gerakan kakinya enteng, sedikit pun tidak membuang banyak tenaga Diam-diam Hu Pak Leng mulai merasa terperanjat, ia perlambat larinya lalu sambil tertawa berpaling ke arah bocah itu Siau Sute, berapa besar usiamu tahun ini tanyanya? 15 habis berkata kembali ia tertawa Siau Sute, kau baru berusia 15 tahun ternyata tenaga dalammu sudah sedemikian sempurnanya hal ini benar-benar sangat luar biasa Kali ini si bocah berbaju Toosu itu tidak menjawab ia hanya menggeleng dan kembali tertawa Eee, kenapa bocah ini begitu tidak suka berbicara pikir Lyok Lim Beng Cu ini diam-diam Dengan cepat ia mendesak lagi dengan pertanyaan lain Dari Hang Su Syok Sanaka sudah belajar berapa tahun Bocah berbaju Toosu itu tetap membungkam hanya saja ia menunjukkan dua jari tangannya Dua tahun, sambil tersenyum bocah itu menganggup mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Melihat hal itu Ho Pak Leng merasakan hatinya tergetar keras diam pikirnya lagi Jika ia tidak berbohong dalam dua tahun ternyata berhasil memiliki kepandaian silap sedemikian Lihainya hal ini benar-benar sangat luar biasa Ia merasa banyak urusan yang mencurigakan hatinya mulai menyelubungi seluruh benak setelah ia lama termenung kembali ia bertanya Jika demikian adanya Siow Sute membawa ilmu silap terdahulu sewaktu angkat Su Syoku sebagai guru Di atas wajah bocah tersebut terlintas suatu perasaan tidak sabaran ia menganggup kemudian secara mendadak meleset ke arah depan Terdengar ujung baju tertiup angin hanya dalam sekejap metu ia sudah melampaui Ho Pak Leng 1 Kaki Ilmu meringankan tubuh yang demikian lihainya ini kontan membuat Ho Pak Leng jadi terperanjat setengah mati dengan cepat Ia pun kerahkan hawa murninya untuk mengejar Demikianlah kedua orang itu mulai adu kecepatan lari di tengah pegunungan yang sunyi dan tak berpenghuni itu Ho Pak Leng yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan pengejaran kecepatannya laksana sambaran petir hanya dalam sekejap metu sudah melewati 20 lih jauhnya tapi tak berhasil jaga dia orang menyandaki seng bocah tersebut Kembali mereka beberapa jauh mendadak Berhenti diiringi suara bentakan keras serentetan cahaya ke emas-emasan berkelebat menyilaukan Meta Seorang Tao Yen yang mencengkal pedang tau-tau sudah meloncat keluar dari samping jalan dan menghadang jalan pergi mereka Melihat jalan perginya terhadang bocah tersebut tersenyum tangan kirinya diayun ke depan menghantam dada lawan sedang pergelangan kanannya dibalik mencabut keluar pedang pusaka dari atas punggungnya Gerakannya amat cepat baru saja Tao Yen tersebut berhasil meloloskan diri dari serangan itu dan belum sempat melancarkan serangan balasan tau-tau pedang pusaka pihak lawan sudah mengancam lambungnya Agaknya Tao Yen itu dapat melihat bocah itu pun memakai Toosu karena takut melukai orang sendiri tak terasa ia berseru Kau adalah mendadak permainan pedang dari bocah kecil berubah dengan suatu gerakan yang aneh tapi cepat ia mengirim satu serangan dasyat Belum habis Tao Yen tersebut menyelesaikan kata-katanya pedang bocah itu sudah berada dekat sekali dengan dadanya terburu-buru ia gerakan pedangnya untuk menangkis Siapanya na gerakan pedang dari bocah itu mendadak miring ke arah bawah di antara berkelebatnya cahaya ke emas-emasan lengan kanan Sang Tao Yen yang mencekal pedang itu sudah terbabat putus jadi dua Suatu ilmu pedang yang amat ganas, teriak Ho Pak Leng dalam hati saking kagetnya Belum habis ia memuji permainan padang dari bocah berpakaian Tao Yen itu kembali berubah setelah berputar setengah lingkaran di tengah udara ujung pedang kembali menyapu miring ke samping Terdengar suara dengusan berat bergema memecahkan kesunyian pinggang Tao Yen itu sudah kena terbabat putus jadi dua bagian Bergebrak pun belum sampai lewat tiga jurus tapi Tao Yen tersebut sudah roboh bermandikan darah, nyawa pun melayang pergi dari seng badan Saking terperanjatnya tak terasa Ho Pak Leng menghela nafas panjang Ilmu pedang siau sute benar-benar amat ganas pujinya selama puluhan tahun LH yang berkelana di dalam dunia kangung baru pertama kali ini aku orang menemuinya Sebaliknya si bocah cilik itu sama sekali tidak ambil perhatian terhadap pujian tersebut Ia tersenyum lalu membersihkan bekas darah dari pedangnya di atas mayat Tao Yen tersebut Setelah itu kembali ia berlari ke depan melanjutkan perjalanan Terhadap pujian serta ucapan dari Ho Pak Leng ternyata bocah itu tidak ambil gubris atau memang berlagak pailon Mendadak Ho Pak Leng mulai merasakan bahwa siau sutenya yang penuh ketawa ini sebenarnya adalah seorang jagoan aneh yang sangat menakutkan kekejaman hatinya Kelihayan ilmu silatnya benar-benar tiada tandingan bila mana ia menaruh setia pada diri Hang Chiu boleh dihitung di alas seorang musuh yang paling tangguh Bila orang semacam ini tidak buru-buru dilenyapkan mungkin di kemudian hari merupakan bibit bencana yang paling berbahaya bagi umat bulim Berpikir akan hal tersebut hawa membunuh pun mulai melintas di atas wajahnya Dengan mengerahkan seluruh tenaga ia meleset ke arah depan kemudian dalam beberapa kali loncatan sudah berhasil menyandak di belakang tubuh bocah cilik itu Menanti telapak tangannya sudah diangka siap-siap dihajarkan ke atas betok kepala bocah tersebut mendadak Seng bocah cilik itu berhenti dan berpaling Siapakah Toh Jinta ditanyanya mendadak sembari tertawa Dengan menahan napas Ho Pak Leng berusaha mengeram badannya lalu pura-pura memperlihatkan sikap yang wajar Itulah seorang anak murid dari Butongpei Mendengar jawaban tersebut si bocah berbaju Toh Osu itu kembali tertawa sehingga kelihatan sebaris giginya yang putih bersih Sering aku dengar orang berkata bahwa Partai Butongpei mengutamakan ilmu luekang serta ilmu pedang menjago ibu lim Mengapa dia orang bisa begitu tidak becus menerima seranganku? Habis berkata tidak menanti jawaban dari Ho Pak Leng lagi Ia segera putar badan segera melanjutkan kembali perjaanannya ke depan Orang ini melihat bibir yang merah dengan sebaris gigi yang putih bersih Wajah pun halus bagaikan seorang gadis tetapi kekejaman hatinya benar-benar luar biasa Terutama sekali kedasyatan serta kesempurnaan ilmu silatnya Dengan panggilan yang dimiliki Ho Pak Leng pun hampir-hampir tak berhasil mengetahui asal usulnya yang sebetulnya dari seng bocah berpakaian Toh Osu tersebut Ia hanya merasakan sebalik wajahnya yang halus dan menarik hati tersembunyilah suatu hati keji yang luar biasa Kedua orang itu kembali melanjutkan perjalanan sejauh 4-5 li setelah berbelok suatu tikungan bukit menandadak terdengarlah suara pujian Buddha melengking memecahkan kesunyian Omin Toh Osu Dua orang Ho Osu berjubab abu dan mencekal tongkat besi Tau-Tau sudah menghadang perjalanan mereka Melihat jalan perginya dihadang oleh dua orang Ho Osu si bocah berbaju Toh Osu itu berpaling lantas tertawa Kemungkinan besar kedua orang Ho Osu ini adalah anak murid Siaulim B bukan? Tanyanya Sedikit pun tidak salah Kontan bocah tersebut balik tangan mencabut keluar pedangnya yang tersoren di atas pepunggung Kemudian tanpa banyak berbicara lagi pedangnya digerakkan langsung menusuk tubuh Seng Ho Osu yang berada di sebelah kiri Ketika kedua orang Ho Osu Siaulim tersebut melihat bocah ini tanpa banyak cakap sudah mengirim serangan ke arah mereka agak pada tertengun juga dibuatnya Ho Osu yang ada di sebelah kiri segera melintangkan toyanya ke depan dengan menggunakan jurus lankian jatuh atau menghadang sungai jatuh terjengkang Ia dorong senjatanya ke depan menangkis datangnya serangan pedang tersebut lalu berkata Kau bukan tandingan Pin Cheng cepat mundur ke belakang Bocah tersebut tersenyum mendadak ia melancarkan tiga buah serangan berantai Ketiga buah serangan tersebut saling susul menyusul dengan kecepatan keganasan yang tiada terhingga seketika itu juga Ho Osu yang ada di sebelah kiri itu dibuat kalang kabut dan terburu-buru mundur ke belakang Karena takut kembali dia orang turun tangan ganas terhadap Ho Osu Syao Lim si ini buru-buru badannya menerjang maju ke depan Syao Sute cepat mundur ke belakang, bentaknya berat Kedua orang Ho Osu ini biarlah aku orang yang layani Tanpa menoleh lagi si bocah berbaju To Osu itu berseru lembut Biarlah aku bunuh mati seorang dulu yang lain akan ku tinggalkan untuk kau bunuh Serangan pedangnya semakin kencang, ia meneter habis-habisan Seng Ho Osu di sebelah kiri yang hampir-hampir saja terluka oleh ketiga serangan pedangnya saat ini tidak berani gegabah lagi Melihat bocah tersebut sekali lagi melancarkan serangan gencar tongkatnya segera diputar sedemikian rupa untuk memunahkan datangnya serangan musuh Demikianlah suatu pertarungan yang mahasengit dengan cepatnya berkobar di tengah kalangan Tampaklah cahaya pedang berkilauan memancar keempat penjuru sambaran angin tongkat mendoru Deru memekikan telinga dalam waktu yang singkat mereka sudah lewatkan puluhan jurus banyaknya Hupak Leng yang melihat serangan Toyah Ho Osu itu ada gerakan menyerang ada pula gerakan bertahan untuk beberapa waktu tak sampai menderita kalah hatinya rada lega Sepasang matanya melotot lebar-lebar memusatkan seluruh perhatian ke tengah kalangan Ia ingin mencari tahu asal-usul Seng Bocah tersebut permainan ilmu pedangnya Kembali 4-5 jurus berlalu mendadak permainan pedang dari Seng Bocah berubah jurus-jurus pedangnya melayang ringan bagaikan kapas tapi aneh bagaikan benang ruwet Hanya dalam 4-5 serangan saja ia sudah berhasil memaksa Ho Osu tersebut berada dalam posisi yang sangat membahayakan Seng Ho Osu yang berada di sebelah kanan dan selama ini berpeluk tangan saja di samping kalangan ketika melihat kawannya terjerumus dalam keadaan sangat berbahaya Tidak terasa lagi ia sudah menggerakkan Toyahnya untuk membantu Mendadak si Bocah berbaju To Osu itu tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang kerasia berteriak lentang Ho Osu Heng mereka berdua hendak bekerja sama mengerubuti aku seorang hal ini tak bisa salahkan kalau aku orang tak akan meninggalkan bagian untukmu Permainan pedangnya mendadak semakin mengencang serangan-serangan yang dilancarkan pun semakin dasyat Tampaklah cahaya putih terbang berputar di tengah udara seketika itu juga hawa pedang memenuhi Empat penjuru dan bayangan kedua orang Ho Osu itu pun sudah terbungkus rapat di balik bayangan pedang bocah tersebut Agaknya bocah itu ada maksud untuk memancing Seng Ho Osu yang menonton jalannya pertempuran di samping kalangan untuk turun tangan serta membantu kawannya Oleh karena itu sengaja ia bergebrak seimbang selama beberapa puluh jurus dengan Ho Osu tersebut setelah itu memperketat serangan pedangnya Dengan demikian Seng Ho Osu yang menonton jalannya pertarungan dari samping kalangan pun tanpa terasa turun tangan membantu Setelah kedua orang Ho Osu tersebut turun tangan bersama-sama kembali gerakan pedangnya berubah jurus-jurus yang ganas dan aneh sekali lagi mengurung tubuh kedua orang Ho Osu itu ke dalam lingkaran bayangan pedangnya Melihat keadaan dari kedua orang Ho Osu tersebut makin lama semakin berbahaya Ho Pak Leng baru merasa terperanjat Siau Sute, teriaknya keras Belum habis ia menyelesaikan kata-katanya suara jeritan yang menyayatkan hati sudah berkumandang memecahkan kesunyian Di tengah menari dan melayangnya cahaya pedang serentetan darah segar munkrat membasahi empat penjuru Sebutir batok kepala Seng Ho Osu yang gundul licin sudah terlepas dari badannya menggelinding sejauh 7-8 dipadari tempat semula dan lenyap dibalik rerumputan yang tebal Ketika itulah telinganya dapat menangkap suara dari emas bocah yang halus dan merdu bagaikan gadis sedang berseru Ho Osu Hengkau tidak usah khawatir aku sudah berhasil membinasakan seorang musuh dan sisanya seorang tak akan tahan menerima lima buah seranganku Belum habis ia berkata suatu jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa Seng Ho Osu yang terakhir pun kena termakan oleh tusukan pedang bocah berbaju To Osu itu hingga tembus dari dada sebelah depan muncul di punggung belakang setelah serangannya berhasil mencapai pada sasarannya Bocah segera mencabut pedangnya dan dengan gerakan yang cepat menyingkir ke samping serentetan darah segera menyebur keluar bagaikan air mancur Hanya dalam waktu yang singkat ia sudah berhasil membinasakan dua orang jagoan lihai dari Siao Lim Pei Seorang mati dengan batok kepala yang terpisah dari badannya dan yang lain mati dengan dada tertembus pedang Ilmu kepandayan sedemikian dasyatnya jika dibicarakan dari jago lihai yang sering ditemui dalam bulim rasanya sulit untuk dicarikan beberapa orang tandingannya Hupak Leng melirik sekejap ke arah kedua sosok mayat yang menggeletak sejajar di atas tanah menghela nafas sedih Perlahan-lahan ia berjalan mendekati samping tubuh bocah berbaju To Osu itu katanya Ilmu silat Siao Sute amat lihai jurus-jurus pedang pun amat matang dan sempurna kau merupakan seorang jagoan yang belum pernah Siao Heng temui selama ini Bocah berbaju To Osu itu tersenyum dengan wajah yang hambar ia membersihkan ujung pedangnya yang berlepotan darah di atas baju kedua sosok mayat tersebut kemudian jawabnya Ho Su Heng sebagai seorang liok lim bengcu dari seantara kolong langit sudah tentu kepandayan silat yang kau miliki yang lebih tinggi dari kepandayanku Nanti setelah kita berhasil membereskan orang-orang Siao Lim serta Butong Pei Siao Te pun minta petunjuk beberapa jurus ilmu pedang Su Heng Ah 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 ah, kita tak usah bertanding lagi Siao Heng tentu bukan tandinganmu Ia merandek sejenak kemudian tanyanya lagi Siao Sute ilmu pedangmu ini apakah berhasil kau pelajari setelah ikut Hang Su Siok? Bukan jawab si bocah tersebut dengan alis yang berkerut Ketika Ho Pak Leng melihat ia tidak suka banyak mengutarakan asal-usulnya ia pun tidak memaksa lebih lanjut buru-buru bahan pembicaraan diubah Siao Sute kau memakai jubah model To Osu tentunya anak murid dari golongan Sam Ching Tecu bukan entah siapakah sebutanmu Sejak kecil aku sudah terbiasa memakai jubah To Osu kalau dicopot malah terasa kurang enak Aku bukan murid Sam Ching Tecu juga tidak punya gelar sahut Seng bocah setelah ragu-ragu sejenak Kalau begitu Siao Sute masih menggunakan namamu yang sebenarnya entah siapa namamu Hehehe, Su Heng Cerwet benar hal ini betul-betul membuat hatiku jadi mangkel teriak bocah itu setelah menghela nafas panjang Hehehe sejak kecil aku sudah dipungut oleh suhu dan dibesarkan di tengah Hutan belantara yang jarang didatangi manusia sudah tentu aku orang tidak punya nama Ia tunduk ke al kepalanya untuk berpikir sejenak setetah itu tambahnya Aku seperti teringat aku si Moai dan suhu sering memanggil aku dengan Siao Beng Mungkin namaku adalah Moai Siao Beng Lalu apakah Siao Sute diajak keluar dari tengah hutan belantara oleh Hang Sushou kembali Ho Pak Leng bertanya Mendadak sepasang metemoai Siao Beng mendelik dengan nada kasar tegurnya Ho Su Heng mengapa kau orang selalu mencari kesempatan untuk mengetahui asal usulku sebenarnya apa maksudmu? Agaknya Ho Pak Leng sama sekali tidak menyangka kalau ia bisa mengajukan teguran secara belak-belakan Dan untuk beberapa waktu ia dibuat kebuakan juga untuk memberikan jawaban yang sesuai Akhirnya setelah tertegun dan termenung beberapa saat lamanya ia baru menyabut Siao Beng tidak lain hanya kepingin tahu saja sama sekali tiada tertera maksud-maksud tertentu Tanpa banyak cakap lagi ia putar badan dan melanjutkan perjalanannya kembali ke muka Dengan kencang moai Siao Beng mengejar dari belakang beberapa waktu kemudian mereka sudah berlari sejauh 6-7 li dari tempat kejadian tadi Ho Pak Leng dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya meluncur ke muka bagaikan jatuhnya meteor di langit tetapi Seng Bocah berbaju Toosu itu dengan tanpa banyak mengeluarkan tenaga bisa menguntil terus bahkan tidak sampai ketinggalan barang setengah tindak pun Selama dalam perjalanan kali ini mereka tidak dijumpai lagi penghalang yang mencari satronik kurang lebih setengah jam Kemudian sampailah mereka di luar lembah micongkok Tampaklah berpuluh-puluh orang lelaki berpakaian ringkas dengan menggembol senjata tajam berjaga-jaga di luar mulut lembah dengan sangat ketat Orang-orang itu sewaktu melihat buncalnya Ho Pak Leng bersama-sama lantas menjura dan mengeluh-eluhkan bengcunya Ho Su Heng apakah orang-orang itu adalah bawahanmu semua? Tiba-tiba moai Siao Beng bertanya sambil tersenyum Sembari berkata ia mengawasi para jago yang ada di hadapannya Tampaklah orang itu baik yang tinggi maupun pendek gemuk maupun kurus masing-masing Dengan sikap hormat sedang menjura ke arah Ho Pak Leng tak terasa lagi ia berseru memuji Hehehe, setelah menjadi seorang Liok Lim Beng Cu kiranya begitu keren Keadaannya tidak aneh kalau banyak orang pada kepingin merebut kedudukan Liok Lim Beng Cu ini Ho Pak Leng yang melihat situasi di hadapannya dalam hati segera mengerti Kalau di dalam lembah sudah terjadi suatu peristiwa penting tak terasa alisnya dikerutkan rapat-rapat Apakah Tiong It Hau sudah kembali tegurnya? Seorang jago berperawakan tinggi besar dengan suara yang nyaring lantang segera menyahut Tiong Hu Beng Cu barusan saja kembali ia sudah masuk ke dalam lembah Masih ada siapa lagi yang sudah datang berkunjung? Ciyang To'o Tiang dari Butong Pei dengan memimpin kedelapan murid-muridnya datang berkunjung Tapi setelah mengetahui Beng Cu tak ada dalam lembah ia lantas berlalu dengan meninggalkan sepucuk surat Ia belum sampai masuk ke dalam lembah Belum Apakah meninggalkan perkataan lainnya? Jago berperawakan tinggi besar itu menggeleng Ia cuma meninggalkan sepucuk surat kemudian putar badan dan berlalu Dari dalam sakunya ia mengambil sebuah sampul surat warna merah yang amat besar dan segera diangsurkan ke muka Hu Pak Leng terima surat itu kemudian dibaca tulisan yang tertera di atas sampul tersebut Dipersembahkan kepada Liok Lin Beng Cu, Hu Pak Leng Ia berpikir sebentar, akhirnya dibukanya sampul surat itu dan dibaca isinya Setelah menerima surat ini harap Hu Beng Cu suka berangkat ke selat Bang Watsia, pintu menanti di sana Di bawah surat tersebut tidak terdapat tanda tangan Mu Ai Siao Beng yang dasarnya masih bersifat kekanak-kanakan ternyata tidak bersikap riku Sewaktu Hu Pak Leng membaca isi surat tersebut ia pun nongolkan kepalanya curi melihat Menanti Hu Pak Leng selesai membaca dan masih tundukan kepalanya terpikir kerasia sudah tertawa terbahak-bahak Hu Su Heng dimanakah letak selat Bang Watsia tersebut mari kita ke sana lihat-lihat keadaan Selagi Hu Pak Leng hendak menjawab mendadak terdengarlah suara yang amat merdu baku mandang dari tempat kejauhan Toa Kok Kau hendak kemana? Mendengar suara teguran tersebut Hu Pak Leng menoleh Kok Han Siang dengan ujung baju berkibar tertiup angin sedang berlari mendekat di susul belakang seorang perempuan berbaju putih Biaw Siok Lan serta manusia berkerudung hitam Tiong Ithau Dalam waktu yang amat singkat mereka semuanya sudah berada di sisi Hu Pak Leng Wajahnya kusut dan samar-samar kelihatan sangat lelah agaknya semalaman ia tak dapat tidur Melihat keadaan istri kesayangannya Hu Pak Leng merasa timbul perasaan kasihan, di hatinya ia tersenyum Siang muai kau lelah Kemarin malam aku tak dapat tidur sampai pagi hari to aku tidak kelihatan Kembali juga hatiku merasa amat gelalisa seru Kok Han Siang sambil tersenyum merdu Nadanya penuh mengandung rasa mengerut tu Oh oh oh, aku ada urusan harus keluar lembah Kok Han Siang tidak banyak berbicara lagi ia pejamkan matanya dan menghembuskan napas panjang Lalu perlahan-lahan berjalan mendekat dan berdiri menempel di atas badan suaminya Sinar Seng Surya yang ada di ufuk sebelah barat memancarkan sinar keemas-emasan Menyoroti selembar wajahnya yang halus dan berwarna merah itu ditambah lagi keadaannya yang kusut dan letip Menambah rasa ibah di hati setiap orang Tak terasa lagi sinar mati seluruh jago yang ada di sana bersama-sama dialihkan ke arahnya Ho Su Heng perempuan inikah istrimu tiba-tiba Mo Ai Siao Beng bertanya setelah memandang sekejap ke arah Kok Han Siang Pertanyaan yang diutarakan secara belak-belakan ini kontan membuat Hu Pak Leng rada melengak Untuk beberapa saat ia tidak berhasil menemukan jawaban yang tepat Akhirnya sambil tersenyum ia manggut Hehehe ia sangat cantik kembali Mo Ai Siao Beng bergumam diiringi helaan napas panjang Sinar mati Kok Han Siang berkedip ia melirik sekejap ke arahnya lalu sambil tertawa seraya bertanya Kau kenal dengan Toa Kok Ku? Dia adalah Su Hengku sudah tentu aku kenal Ehem, belum sempat Kok Han Siang mengucapkan sesuatu Mo Ai Siao Beng keburu sudah berebut bicara lagi Tapi aku dengan Ho Su Hengpun baru kemarin hari berkenalan Tempo dulu kita tidak saling mengenal Agaknya ia merasa tidak seharusnya menipu diri Kok Han Siang Maka melukis ular ditambahi kaki Ia menambahi pula ucapannya dengan beberapa patah kata Hu Pak Leng sambil tersenyum memandang sekejap ke arah dua orang itu Kemudian ia menoleh ke arah Tiong It Hau Tiong Heng bagaimana keadaan di tempat ini? Kiranya sejak Hu Pak Leng menyesali perbuatannya terdahulu Timbulah kesabaran yang luar biasa di dalam menghadapi siapa dan urusan apapun Ia mencintai istrinya tetapi ia pun merasa kecantikan wajah Kok Han Siang Yang tiada tandingannya ini jika dipol oleh ia seorang sedikit Banyak kurang menghargai dirinya oleh karena itu terhadap siapapun yang memuji-muji dan kesemsem dengan kecantikan wajah istrinya Dia orang tidak merasa iri ataupun cemburu Dengan amat hormati Leng It Hau menjura, lalu sahutnya serius Hamba sudah berjumpa dengan Chiang To'o Tiang serta Tian Seng Tai Su dari Xiao Lim Si Apa yang mereka katakan? Mendadak teringat akan kehadiran Muai Xiao Beng yang sedang mengawasi tindak tanduknya buru-buru sambungnya Chiang To'o Tiang sudah mendatangi lembah Mi Congkok kita Untuk beberapa waktu Tiang It Hau tidak berhasil mengerti apa maksud dari ucapan Ho Pak Leng tersebut lanjutnya Tian Seng Tai Su berulang kali memesan Wanti-Wanti kepada Hamba Aku sudah menerima surat dari Chiang To'o Tiang Potong Seng Liok Lim Beng Cu ini dengan alis berkerutia mengajak aku berjumpa di Selat Ban Gwatsia Bagaimanapun Tiang It Hau adalah seorang jago kawakan Kang Ho yang berpengalaman luar melihat sikap serta ucapan dari Ho Pak Leng tersebut Dia lantas mengerti kalau Beng Cu-nya melarang dia orang menceritakan keadaan sesungguhnya Setelah termenung sejenak ia baru berkata Orang-orang Butong Pei terlalu mengikuti napsu Beng Cu jangan menempuh bahaya seorang diri Tidak mengapa tiba-tiba Mo Aisyau Beng menimbrung ada aku yang melakukan perjalanan bersama-sama Hau Su Heng Tanggung tak bakal terjadi urusan Walaupun orang ini berusia amat muda tapi nada ucapannya sangat besar Ho Pak Leng yang mengetahui bagaimana hebatnya ilmu silat yang ia miliki masih mendingan Sebaliknya bagi Tiang It Hau perkataan tersebut membuat hatinya merasa kurang enak Ia tertawa dingin tiada hentinya Hehehe, 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 saudara cilik besar benar bacotmu Mendadak teringat olehnya kalau ia pun menyebut Beng Cu-nya sebagai Hau Su Heng Sudah tentu ini berarti kalau ia benar-benar berasal dari satu perguruan dengan Ho Pak Leng Karena itu perkataan tidak enak selanjutnya tidak jadi diutarakan Tampak Mo Aisyau Beng tersenyum manis Kau adalah bawahan Ho Su Hengku jika ku bunuh dirimu tentu hatinya merasa kurang senang Tapi kau bila tidak percaya jika kepandaian silatku jauh melebih dirimu Bagaimana kalau kita bertaruh serunya lantang? HMMM Bocah Cilik yang masih ingusan ternyata sedikit pun tidak tahu kesopanan Kau hendak bertaruh dengan kata apa? Taruhan ini paling mudah nanti dengan para jago-jago Butong Pe atau Siaw Lim Si kita sama-sama turun tangan dan kita lihat siapa yang membunuh orang paling banyak Dialah yang menang Mendengar ucapannya semakin lama semakin sumber Tiongit Hau jadi amat gelusar selagi ia bersiap-siap ribut mulut dengan bocah tersebut Mendadak teringat olehnya bila pihak lawan tidak lebih cuma seorang bocah yang berusia 3-4 belasan Jika dirinya benar-benar ribut dengan bocah tersebut Maka akibatnya tidak lebih hanya merendahkan kedudukan sendiri Oleh karena itu buru-buru ia mengelos dan memperlihatkan sikap yang hambar terhadap persoalan tersebut Sinar matanya perlahan-lahan beralih ke luar lembah mendadak Ia menemukan adalah dua deretan manusia kurang lebih berada beberapa ali di luar lembah sedang bergerak mendekati mulut lembah micongkok Wajahnya berkerudung hitam di balik kerudung terdapat pula dua lembar batu bening dengan demikian Orang lain tak berakal mengetahui bagaimanakah perubahan air mukanya saat itu Ketika itu walaupun sepasang matanya sedang memperhatikan kedua deret manusia yang sedang bergerak mendekati mulut lembah Tapi Hupak Leng sekalian sama sekali tidak berasa Mendadak suara dengungan keras menembus awan memecahkan kesunyian yang mencekam di sekeliling lembah Hupak Leng sudah pernah melihat Tio Chingan melemparkan tanda bersuara ke tengah udara karena itu mendengar suara dengungan tersebut Ia pun segera mengenalinya kembali Toa Suheng Suhu kirim orang datang mencari museru Moai Siau Beng sambil tersenyum Hupak Leng mengangguk belum sempat ia mengucapkan sesuatu Tiongit Hau sudah menyambung Titik 2. Barisan besar dari pihak Siaulim Sipun sudah tiba di depan mulut lembah Kiranya dua barisan manusia yang kelihatan dari tempat kejauhan itu mendadak mempercepat langkah kakinya berlari mendekat Hupak Leng segera mendongakan kepalanya Tampaklah serombongan Hoa Suu Hoa Suu berjubah abu-abu dengan mencekal Toya di tangan Serta serombongan Too Jin menggembol pedang di punggung bergerak mendekat dengan gerakan yang sangat cepat Mendadak pada saat yang bersamaan dari balik sebuah batu besar sebelah kanan lembah muncul pula serentetan suara yang sudah dikenal Hau Suheng Siaw Teh mendapat perintah dari Suhu dengan membawa luka datang kemari ada persoalan penting hendak dirundingkan dengan dirimu Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan tubuh orang itu sudah berada di sisi Hupak Leng Hanya Suteh seoraat diri tegur Hupak Leng cepat Walaupun hanya aku seorang tapi ada urusan penting hendak dirundingkan dengan diri Suheng Ehem katakanlah Urusan ini menyangkut persoalan yang sangat besar Suhu sudah pesan wanti-wanti agar aku bicara langsung dengan Suheng lebih baik Hupak Leng tampak termenung sebentar akhirnya ia ulapkan tangannya ke arah para jago Untuk sementara waktu kalian mundurlah Para jago buru-buru mengundurkan diri dari sana Kini di kalangan tinggal Kok Hon Siang seorang yang tetap tidak bergerak dari sisi tubuh suaminya Dia adalah Seru Tio Chingan sambil melirik sekejap ke arah Kok Hon Siang Dia adalah istriku perduli ada urusan yang bagaimana penting pun belum pernah aku suruh ia menyingkir Sekarang kau boleh utarakan maksudmu dengan cepat Tio Chingan berpaling dan memandang sekejap ke arah para jago Syaulim serta Butong P yang tinggal satu li dari tempat mereka kemudian dengan suara rendah ujarnya Suhu memerintahkan Suheng agar membawa orang-orang Syaulim serta Butong menuju ke lembah Lok Ingkok kurang lebih tiga li dari lembah Mi Congkok ini Lembah Lok Ingkok bukan suatu tempat yang strategis untuk turun tangan di belakang lembah masih terdapat jalan mundur Suhu hanya memesan begitu saja Aku pikir dia orang tua tertu sudah membuat persiapan-persiapan di sana Suheng kau katakan saja bila Suhu sedang menanti jago-jago lihai dari kedua partai di lembah Lok Ingkok Kembali ia berpaling ke arah orang-orang Syaulim serta Butong P yang makin lama semakin mendekat itu sambungnya